Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita mencetak baris dan kolom bersamaan dengan data kita atau row and column headings gitu ya atau ketika kita mencetak data kita akan mengikutkan simbol baris dan simbol kolom yang ada pada dokumen kita di microsoft excel teman-teman ya oke teman-teman disini saya memiliki data seperti ini ini hanya sekedar contoh teman-teman ya nah selesai adalah kita akan mengikutkan huruf A B, C, D sampai V ya dan juga baris 1, 2, 3 sampai dengan baris ke 20 ini akan kita ikutkan di dalam dokumen kita ketika akan dicetak teman-teman ya nah disini akan saya bagikan 2 langkah bagaimana kita akan mengikutkan baris dan kolom atau row and kolom heading ya ketika kita mencetak data langkah pertama adalah kita akan jadikan dokumen ini sebagai gambar teman-teman ya ya ini teman-teman bisa tekan di keyboard itu kalau teman-teman menggunakan Windows 10 ya tekan lambang Windows plus C plus S ya oke saya tekan nah tampilannya akan seperti ini ya agak redup ya jadi sudah aktif ya tinggal kita taruh disini ya kemudian kita oke saya ulang Windows 10 S kemudian taruh disini tarik ya seperti ini teman-teman ya kemudian tarik ke bawah kalau sudah dirasa pas kemudian teman-teman bisa lepas nah dokumen ini sudah kita copy teman-teman ya sehingga dia membutuhkan sebuah gambar disini coba kita paste nah dia akan menjadi sebuah gambar teman-teman ya ini jadi A, B sampai dengan V ini akan ikut tercetak atau 1 sampai dengan 20 akan ikut tercetak teman-teman ya ini bisa kita paste di dokumen Word juga ada masalah teman-teman ya ini nah langkah kedua adalah kita memanfaatkan submenu row and column heading yang ada pada Microsoft Excel teman-teman ya nah kalau sudah tampil seperti ini bisa normalkan lagi kalau sudah tampil seperti ini teman-teman mau cetak misalnya jadi langkahnya adalah klik menu file pilih print atau teman-teman bisa tekan ctrl P di keyboard ya ctrl P oke akan tampil sama seperti ini teman-teman ya selanjutnya teman-teman bisa arahkan mouse ke sini di pack setup kemudian arahkan mouse nya ke sheet ini nah disini ditapkan teman-teman bisa centang row and column and heading oke kita lihat perubahannya teman-teman ya disini belum ada ya kita klik ok nah sudah tampil seperti ini teman-teman ya nah sudah tampil seperti ini teman-teman ya setelah itu teman-teman tinggal cetak saja teman-teman ya nanti pas dicetak di kertas maka akan muncul A, B, C sampai dengan V ya saya kecilkan sedikit oke sampai dengan V teman-teman ya ini dan barisnya 1 sampai dengan 20 nanti akan ikut tercetak ketika kita akan mencetaknya ke dalam kertas teman-teman ya jadi itu langkahnya ya oke teman-teman saya kira cukup video tutorialnya ya bagi teman-teman yang masih bingung nanti bisa meninggalkan pertanyaan di kolom pertanyaan yang sudah disediakan mudah-mudahan nanti kalau saya bisa selesaikan insyaallah kita akan selesaikan sama-sama biasanya untuk mencetak row and column atau row dan column ini teman-teman yang suka membuat tutorial dalam bentuk gambar sehingga tidak kesulitan untuk memunculkan ini ya A, B, C atau lambang kolom dan 1, 2, 3 untuk lambang barisnya sehingga mudah dipahami bagi teman-teman yang membaca buku atau melihat ditaruh di mana sih atau nimbo punya apa dan lain sebagainya oke teman-teman sekiranya itu ya mudah-mudahan video ini bermanfaat saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik dulu tombolnya kemudian pencet bellnya untuk mendapatkan notifikasi jika nanti ada video-video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati